Halo semuanya, saya Koko Newan. Sekarang kita akan bahas tentang interface kosong di Golang. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, jadi di Golang itu dia bukanlah bahasa pemograman yang berorientasi objek. Nah biasanya dalam pemograman berorientasi objek, ada satu data parent di puncak ya, jadi istilahnya kayak super kelas, super kelas banget gitu ya, paling atas, yang bisa dianggap sebagai semua implementasi data yang ada di bahasa pemograman tersebut. Contohnya kalau teman-teman belajar Java itu ada yang namanya kelas objek, atau kalau teman-teman belajar Kotlin itu ada kelas yang namanya any. Nah semua kelas atau semua data yang kita bikin di dalam Java dia selalu pasti turunan atau istilahnya anak dari si objek. Nah kalau di Kotlin itu selalu anak atau turunan dari kelas any. Nah untuk menangani kasus seperti ini di Golang kita bisa menggunakan yang namanya interface kosong. Interface kosong adalah interface yang tidak memiliki deklarasi metode atau function satupun. Hal ini membuat secara otomatis semua tipe data akan menjadi implementasinya. Jadi saat teman-teman bikin number, integer, plotting point, string, boolean, strus, dan sebagainya, itu sebenarnya secara tidak langsung dia adalah ngikut dengan kontrak yang namanya interface kosong. Jadi interface kosong itu apapun data yang, ya itu ya, yang kosong gitu ya istilahnya, kayak ngikutin kontrak si interface kosong. Nah seperti apa deklarasi interface kosong? Nah kita lihat di sini kodenya. Jadi sebenarnya ada banyak contoh penggunaan interface kosong di Golang. Contohnya teman-teman sebelumnya sudah menggunakan sebuah function yang namanya printline. Nah kalau teman-teman perhatikan, saya memasukkan printline itu isinya datanya adalah bisa string, bisa integer, bisa boolean, bisa strus, dan sebagainya. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Karena parameternya adalah interface kosong. Jadi interface kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, sudah. Jadi isinya interface kosong. Termasuk saat menggunakan function yang namanya panic, itu juga isinya parameternya adalah interface kosong. Maka teman-teman ketika menggunakan function panic, sebenarnya bisa masukkan string, bisa masukkan integer, bisa masukkan strus, dan sebagainya. Recover juga sama, recover itu return value-nya adalah interface kosong. Kenapa? Karena kan recover itu return value-nya ngikutin dari si data yang kita kirim di panic. Jadi kalau panic-nya itu integer, ya recover-nya juga integer. Dan sebenarnya masih banyak penggunaan interface kosong di Golang. Ini contoh saja ya. Contoh yang paling sering teman-teman pakai adalah penggunaan printline. Ini sebenarnya dia parameternya adalah interface kosong. Nah contohnya teman-teman di sini punya sebuah function yang namanya ups, lalu dia return value-nya adalah interface kosong. Nah dengan teman-teman return value-nya interface kosong, maka teman-teman bisa return-nya itu adalah berupa integer, berupa boolean, berupa string, dan sebagainya. Kenapa? Karena semua data ini secara tidak langsung dia ngikutin kontrak si interface kosong. Jadi saat teman-teman panggil kosong titik 2 ops, ini bukan lagi string, bukan lagi integer, bukan lagi boolean, tapi ini adalah interface kosong. Lalu teman-teman printline yang dia ngikutin tipe datanya apa. Oke kita coba, kita akan buat interface kosong, lalu kita bikin function ups ya, coba kita masukkan parameter dulu ya, i integer seperti ini, nah ini balikannya interface kosong seperti ini. Nah ini kita pakai ip aja, ip i sama dengan 1, return 1, seperti ini. Else ip i sama dengan 2, return true. Else return ups, nah misal seperti ini. Nah ini nggak error, kenapa? Karena integer dia sebenarnya ngikutin kontrak si interface kosong. Jadi interface kosong itu kayak seakan-akan teman-teman bikin type apapun gitu ya, interface, nah seperti ini. Karena dia tidak ada, teman-teman tidak menyebutkan salah satupun function, jadi secara otomatis semua tipe data dia adalah apapun. Tapi teman-teman nggak perlu bikin dulu, karena interface kosong bisa teman-teman langsung bikin seperti ini. Jadi sederhana seperti itu, jadi interface kosong itu kontrak yang di dalamnya tidak ada isi kontraknya. Jadi seakan-akan semua tipe data digolang itu ngikutin kontrak si interface kosong. Nah ini, kalau teman-teman coba simpan di data misalnya, ini nggak bisa var data integer sama dengan ups 1 gitu. Kita lihat error-nya apa. Nah error-nya lihat, tidak bisa data return-nya adalah interface kosong sebagai tipe integer. Kenapa? Walaupun teman-teman bakal sadar bahwa ketika teman-teman masukkan parameter 1, 1 ya di sini, dia return-nya adalah pasti integer. Tapi teman-teman nggak bisa nyimpen data ini sebagai tipe data integer. Teman-teman harus ganti menjadi interface kosong seperti ini. Ya, ini keluar 1, ini kalau kita 2, keluarnya boolean, dan ini kalau misalnya kita 3, keluarnya string. Jadi teman-teman nggak bisa, oh karena 3 di situ jadi string, itu nggak bisa, ini error. Jadi karena return value-nya adalah interface kosong, jadi teman-teman juga di sini harus set sebagai interface kosong. Nah, ada itu contohnya print line, ya. Kalau teman-teman perhatikan, saya ctrl-click. Nah, ini isinya variable argumen dari si interface kosong. Jadi ini penggunaan interface kosong. Nanti kalau misalnya teman-teman perhatikan di library-library golang, gitu ya, itu banyak banget pasti penggunaan si interface kosong ini. Biasanya interface kosongnya digunakan kalau teman-teman pengen semua tipe data bisa teman-teman terima di parameter tersebut. Jadi di sini juga bisa tambahkan misalnya apapun interface kosong, seperti ini. Kalau teman-teman butuh parameter yang nggak peduli tipe data apapun. Next, kita akan bahas tentang nil di golang. Terima kasih telah menonton!